Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali Datang kembali di channel teman-teman Kepada kesempatan kali ini Di Pasar Ewan Pornambarawa Jalan-jalan ketemu Bapak-bapak yang memang Sudah ahli dalam bidang Pengembukan Kita akan tanya-tanya kira-kira Dia datang ke lapak Pak Matori Ini borong teman-teman ya Borong bahan buat pengembukan Petina Lagi berbincang-bincang dengan Pak Matori Insya Allah nanti kita tanya-tanya ya Kira-kira Nah ini belinya untuk pengembukan betuna Teman-teman Itu dia belinya Simbae ini Kilon Jadi bibit masuk 13-15 kilo ya Dan tadi sempat saya bincang-bincang Memang Populasi kandangnya cukup banyak Ya makanya hanya konflik fit Nah nanti kita tanya-tanya teman-teman ya Kira-kira resepnya apa aja Ini bapaknya bisa Penihara Penyelak Bomba Pengembukan Lagi Proses negru Kenalan Pak dengan Bapak Sinten Suhardi Pak Suhardi Alamate pun di Pak Tadi Desa Gelendang Gelendang RT7 RW3 Iya Desa Gelendang Keluran Watuagung ya Watuagung berarti Tuntang Mas Tuntang Ini belanja Bakalan ya Pak ya Dari bakalan Pengembukan Di lapaknya Pak Matori Teman-teman Udah dapat berapa ikor nih Pak Baru dapat 12 12 Oke Berarti bobot berapaan paling pak Ini ada 20 Yang 16 Ya di bawah 20 Paling ya Pak ya Maksimal 20 Maksimal 20 Kilo teman-teman Untuk pengembukan betina Harusnya saya nyarinya yang 18 Kebawah Oke Tapi Ya udah Gak apa-apa Tunda usul ya Pak ya Berarti gak semua rata Ini teman-teman Paling target berapa bulan Pak Pelihara ini Pak 2 bulan setengah sampai 3 bulan 2 bulan sampai 3 bulan Dengan pertumbuhan ADG Perbulan sampai berapa Paling Pak 4 kilo 4 kilo Wah mewah ini berarti Bapak udah senior ini 4 kilo per bulan ya Pak ya Oke Pakannya Sambil kedung ini ya 4 kilo per bulan Pakannya Full rumput apa Ada tambahan Pak Komplet fit Komplet fit aja Tanpa rumput ya Pak Oke berarti ini Peternak senior Yang tanpa ngarit ini Bapak ya Tanpa ngarit teman-teman Belihara 2 tahun masih belajar Oke Tapi ya sudah Bagus Pak 2 tahun Pengembukan betina Sudah bisa berjalan 4 kilo pertumbuhannya Populasi kandang Berapa ekor ini Pak Pertikiran Sampai Sampai 80 ekor ya Biar teman-teman Populasi sampai 80 ekor Jadi memang Fokus di breeding Apa Pengembukan betina Ini pasarnya Malah hujan ini Pak ya Kondisi sepi Malah hujan Wah tambah Sumila Kabeh Bagulik Nah per kilo Kalau pas panen Berapa Harga jualnya Pak Kita jual Sekitar 5656 5656 Setengah ya Pak Jadi itu Memang Yang dibutuhkan Para pembeli Bobotnya Jagal-jagal Itu bobot berapa Pak Itu Mintanya Di bawah 30 Di bawah 30 35 Masuk 35 Ya berarti Pas masuk Pipit harga Harga berapa Harga Sekitar 1.900.000 Enggak Sama Gede Gede Ya Minimal 1.000.000 Gede Pak 1.000.000 Pas panen Tembus Berapa Paling Pak Atau Harganya Misalnya Harga Jorok Tembus Berapa Paling Misalkan Tambah 15 Kilo 30 Berapa Itu 20 Misalnya 20 14 Katakan 18 Sampai 20 30 Kali 56 Oke Gitu Ya Sudah Ada Hampir Tembus 2 Juta Mungkin Ya Pak Ya 2 Juta An Teman Teman Oke Berarti Ini Memang Sudah Dihitung Matang Dengan Bapak Ini Tiap Bulan Paling Bisa Keluar An Gerai Baikor Pak Saya Begitu Masuk 80 Ekor Sekali Keluar Keluar Semua Gitu Jadi Enggak Enggak Sebagian Sebagian Enggak Berarti Memang Panen Satu Kali Satu Kali Panen Satu Kali Masuk Jadi Memang Bapak Ini Sekali Masuk Bibit Sekali Panen Nanti Langsung Ganti Baru Lagi Gitu Pak Ya Oke Pengembukan Betina Itu Memang Makanya Lebih Dokoh Lebih Rakus Dari Jantan Ya Pak Ya Mungkin Ya Pak Kalau Rakus Rakus Jantan Ya Kalau Pengumuman Harus Betul Betul Konsentral Yang Bagus Oke Jadi Komplet Fit Pakannya Memang Bagus Ya Pak Ya Memang Pakannya Harus Bagus Nah Nanti Siapa Tahu Bisa Datang Ketempat Bapak E Kita Lihat Tandangnya Berbagi Pengalaman Ya Pak Ya Supaya Bisa Membangkitkan Semangat Anak Anak Muda Ini Pak Ya Jadi Anak Anak Muda Yang Saat Ini Mungkin Belum Punya Pekerjaan Belum Bekerja Jangan Istilahnya Jangan Terpaku Hanya Ingin Bekerja Tapi Usahakan Punya Usaha Sendiri Ya Pak Ya Walaupun Dari Kecil Cukup Belajar Belajar Teman Teman Kita Tingkatkan Istilahnya Apa Ini Peternakan Indonesia Ini Supaya Lebih Maju Domba Jadi Anak Anak Muda Bisa Lebih Tertarik Pelihara Domba Jangan Hanya Mungkin Bekerja Jadi SN Atau Apa Tapi Tingkatkan Juga Mungkin Dari Sektor Peternakan Dan Pertanian Kita Supaya Suha Sembada Pakan Di Indonesia Ini Bisa Semakin Terwujud Ya Pak Ya Tercukupi Di Sigi Siana Indonesia Ini Dari Domba Sapi Telur Mungkin Bisa Tercukupi Jadi Bapak Ini Memang Spesialis Penggemukan Tidak Bideng Atau Yang Lain Ya Pak Ya Khususus Penggemukan Selama Ini Dua Tahun Penggemukan Terus Dari Awal 16 ekor 16 ekor Itu Dulu Awal Langsung Pakan Konfret Itu Pak Berarti Memang Pakan Sangat Berpengaruh Untuk Penggemukan Ya Pak Ya Oke Teman Teman Yang Sekarang Ini Yang 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 Itu Kalau Dihitung Itu Yang Yang Sama Dengan Selisihnya Enggak Banyak Pak Ya Setelahnya Buat Seratnya Ya Pak Tanpa Ampas Juga Berarti Pak Ampas Tahu Enggak Kalau Perbulan Pakannya Tembus Berapa Juta Pak Habis Saya Itu Kemarin Tahu 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 Berarti Istilahnya Operasional Satu Bulan Kurang Lebih 20 Juta Pak Ya Kurang Lebih Mungkin 20 Juta Teman Teman Tapi Begitu Nanti Panen Ya Lumayan Ya Pak Ya Nanti Bisa Belajar Teman Teman Ketempat Bapak Ini Insya Allah Saya Agendakan Nanti Bisa Sharing Sharing Ilmunya Biar Banyak Yang Tertarik Terjun Dian Ternak Oke Berarti Memang Untuk Belajar Bisa Didatangkan Nanti Datang Ke Kandang Bapak Ini Mantap Terima kasih Pak Semoga Sharing Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Nonton Channel Saya Dan Nanti Insya Allah Bisa Belajar Dengan Bapak Supaya Teman Teman Semakin Bersemangat Ya Jangan Pesimis Oke Jangan Pesimis Oke Pokoknya Di rumah Bergerak Bergerak Laya Walaupun Dari Peternak Ya Kalau Ditekuni Insya Allah Berhasil Jika Hasilnya Tinggi Apa Ya Lumayan Lumayan Mencukupi Oke Terima kasih Teman Teman Jangan Lupa Di Subscribe Channel Teman 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 Dapat Info Terbaru Seputar Dinda Peternakan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh